assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama afid vlog litar teman-teman semuanya mudah-mudahan dalam kesempatan hari ini mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat mudah-mudahan teman-teman dimudahkan segala urusannya dilancarkan segala rezekinya dan sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala nah ini teman-teman ini saya masih di dalam Pak Depokan Nurjad Sejati nah ini hanya ada Pak Satpam Singgian Teng Dewi nah ini tadi habis sholat maghrib ya habis sholat maghrib nah teman-teman yang kangen Pak Depokan suasana malam hari ini kemarin banyak yang menanyakan Mas Afid tolong dibuatin video saat ini pasca banjir nah udah banter-banter sih Pak ini nah ini Pak ini gak video ini nyetel putuk banter tak omong sih aku sih bikin vlog nah gitu teman-teman kemarin yang kangen karena memang beberapa hari ini saya dan Pak Tekno lagi bikin video banjir dan memang jalan menuju ke sini itu memang setiap hari hujan ya guys ya jadi agak makanya beberapa hari ini tidak meluncur ke banjir karena hari ini tadi terang kerintik-kerintik sampai sini sudah hujan makanya hari ini kebetulan saya tadi juga ada janjian sama ghostnya makanya saya meluncur ke sini bahwa itu kirimannya sudah datang jangan lupa dukungannya like, komen, dan subscribe dan di-share ke media sosial biar makin banyak yang tahu tentang Pak Depokan tentang ajaran sholawat nurizati sholawat nurizati ya maksudnya seperti itu nah ini kondisi di depan Pak Depokan jalannya masih tergenang air ya guys maaf ini tidak pakai lampu jadi penerangannya kurang jelas ya nah ini suasana di depan Pak Depokan saat ini masih suasana hujan guys masih hujan rintik-rintik mudah-mudahan tidak terjadi hujan lebat karena prediksi dari BMKG akan masih akan ada banjir susulan lagi di sekitar wilayah Blitar makanya masyarakat dianjurkan untuk selalu hati-hati karena kita tidak tahu kapan datangnya hujan hanya perkiraan dalam beberapa hari ini ramalan cuaca masih akan terjadi hujan terus-menerus karena ini masih permulaan mudah-mudahan masyarakat Blitar terutama yang rawan banjir yang di Blitar Selatan di mana namanya Pantai Serang dekatnya Kaliklatak Bakum dan yang dekat Pak Depokan sini disitu daerah desa apa itu ya kemarin Plosorja apa-apa itu juga rawan banjir kemarin banyak rumah-rumah yang berkenal mudah-mudahan para warga dan masyarakat siap siaga untuk menghadapi hujan yang masih terus mengalir ya nah ini kondisinya saat ini seperti ini guys terima kasih teman-teman yang sudah like yang sudah komen yang sudah nonton video-video dari saya mudah-mudahan kebaikan dari teman-teman dibalas oleh Allah SWT ini jalan di depan Pak Depokan karena hujan jadi sepi ya ini para santri Kang Dani Kang Samaran Kang Yajid juga masih sholat maghrib ini tadi habis sholat maghrib saya langsung bikin vlog jadi biar gak terlalu malam karena nanti takutnya hujan deras saya gak bisa pulang yang penting ini bisa mengobati teman-teman mudah-mudahan yang kangen suasana malam hari pagi pokan bisa terobati nah ini ada yang masuk monggol oke siap santri yang baru keluar nah ini guys pintu gerbangnya dibuka lebar-lebar ini beberapa hari ya dasar kita 4-5 hari saya gak kebaikan ini baru kali ini pak tiknya jati juga belum kesini sampah sampahnya lagi dimakan tapi masih ada ini kopinya juga sudah siap jalannya rusak guys ya karena hujan karena memang jalannya belum dibenahi karena masih jalan tanah belum dipuffing ya nah kemarin saya juga tidak ikut beliau guysnya ada undangan pengajian bersolawat karena saya juga lagi posisi hujan lagi ngonten di area yang rawan banjir itu ya oke juga masih banyak orang yang mulai banyak orang yang lewat habis maghrib ya tapi memang masih sepi karena masih hujan ya masih hujan meskipun tidak terlalu banyak air hujan banyak air hujan nah itu yang sana masih ini suasananya ini suasananya lampu redup karena memang nah ini saya dekatin ya zoom itu para santri juga masih ada yang wiritan belum kembali ke nah itu sebagian sudah pada kembali ke bilik kegotaan ya ke kamarnya masing-masing ini pak teknya masih karena mungkin di sana juga masih banyak air hujan ya jalannya juga di sini karena jalan banyak yang rusak dan akhirnya banyak jalan jembatan-jembatan yang masih belum bisa berfungsi ya nah jadi harus hati-hati makanya belum banyak aktivitas masih yang di belitar selatan di rumahnya pak tek itu melewati beberapa jembatan yang lumpuh total karena diterjang banjir kemarin ya beberapa hari ini jalan lewat jadi masih belum bisa beraktivitas mungkin besok kalau ada acara pak tek sudah bisa ke sini lagi ini teman-teman pasti menanyakan kemana ini keluarga setik ini tidak menampak tidak muncul ini oke terima kasih teman-teman sampai di sini dulu sampai ketemu di video selanjutnya nah ini beliau nya ada yang lagi makan wah sewilalau ya pak gampang ngeram isin makamak disyuting isin ini gerimis oke terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati